Pengembangan Media Pembelajaran Daring Untuk Para Guru oleh Grup Riset Pure Mathematics and Application, Universitas 11 Maret. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi supaya program pendidikan sekolah tetap berjalan. Semua tenaga pendidik dalam hal ini seperti guru dan dosen diminta untuk mempersiapkan bahan ajar yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka di kelas. Sebagian tenaga pendidik memang sudah ada yang terbiasa dalam membuat bahan ajar yang menarik semacam video pembelajaran. Tetapi, sebagian tenaga pendidik yang lain ternyata masih banyak yang tidak terbiasa bahkan belum bisa membuat bahan pembelajaran yang menarik. Tidak sedikit para guru maupun dosen yang hanya memberikan materi bacaan dari buku pelajaran atau diktat kuliah kepada peserta didik tanpa memberikan penjelasan. Hal ini tentu saja membuat para siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Terlebih lagi, untuk pelajaran di bidang sains dan teknik yang tentunya tidak mudah untuk dipelajari sendiri. Permasalahan ini juga dirasakan oleh para guru di SMA Negeri 2, Surakarta. Dengan pertemuan tatap muka saja, beberapa pelajaran seperti matematika dan IPA sudah dianggap cukup sulit untuk difahami sebagian besar siswa, apalagi jika diajarkan melalui pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar guru juga mengalami kesulitan dalam membuat bahan ajar semacam video pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami oleh siswa. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka besar kemungkinan para siswa tidak akan bisa menguasai kompetensi dan kemampuan dasar yang seharusnya mereka dapatkan. Beberapa pelajaran seperti matematika dan sejenisnya dianggap sebagai pelajaran yang relatif sulit. Salah satu cara yang dapat memotivasi siswa dan membantu siswa untuk belajar matematika yaitu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat mempengaruhi cara belajar peserta didik menjadi lebih efisien dan efektif. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi sangat berdampak positif bagi para penggunanya dan mampu menarik perhatian peserta didik untuk selalu berinovasi dalam setiap pembelajaran serta dapat menimbulkan efek berpikir kreatif dan aktif. Sebagai salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat, maka tim pengabdi dari grup riset Pure Mathematics and Application Universitas 11 Maret merasa perlu untuk memberikan solusi dalam bentuk pelatihan pengembangan media pembelajaran daring untuk para guru. Pengabdian ini bekerja sama dengan SMA Negeri 2 Surakarta dan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan para guru melalui inovasi pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Tim pengabdi melakukan pelatihan serta pendampingan kepada para guru supaya dapat memanfaatkan berbagai aplikasi untuk membuat atau mengembangkan media pembelajaran daring yang menarik dan mudah difahami. Pelatihan pengembangan media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Metode pengabdian yang digunakan berupa siklus berurutan yang terdiri dari kegiatan pelatihan atau workshop pengenalan dasar teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh, pembuatan konten animasi, pemanfaatan program komputer untuk membuat video pembelajaran, serta pembinaan dan pendampingan. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pengabdian ini dapat dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut. Analisis kebutuhan guru-guru dalam penguasaan teknologi informasi. Analisis ini dilakukan melalui kuisyoner dan diskusi dengan guru-guru mengenai pengemasan materi ajar saat ini dan permasalahan yang dihadapi. Dua, pemberian pelatihan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kepada guru-guru berupa pelatihan pembuatan ruang belajar daring dengan menggunakan Google Workspace dan pembuatan animasi dengan aplikasi GeoGebra. Tiga, pemberian fasilitas pembinaan dan pendampingan secara berkala sehingga materi yang sudah diterima selama pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para guru. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan pengembangan media pembelajaran daring ini memanfaatkan aplikasi Google Workspace for Education dan aplikasi GeoGebra. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 17 September tahun 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru di SMA Negeri 2 Surakarta secara hybrid, di mana sebagian peserta mengikuti secara luring dan bertempat di ruang audiovisual SMA Negeri 2 Surakarta dan sebagian lagi mengikuti secara daring melalui Google Meet. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan dijelaskan sebagai berikut. Hari pertama, Rabu 15 September 2021, kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang diisi laporan oleh Ketua Panitia dari SMA Negeri 2 Surakarta, kemudian penjelasan tentang kebijakan pendidikan dari Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Capdin Wilayah 7 Surakarta, serta Supervise Mutu Pendidikan oleh Pengawas SMA Negeri 2 Surakarta. Materi pelatihan yang diberikan pada hari pertama adalah pengenalan akun Google dan Hyperdoc. Pada materi ini, peserta dikenalkan dengan fitur-fitur yang ada pada Google Workspace, serta dijelaskan tentang platform Google Classroom sebagai salah satu layanan dari Google yang dapat digunakan untuk menyalurkan materi pembelajaran, berdiskusi, serta penugasan kepada siswa pada masa pembelajaran daring. Hari kedua, Kamis 16 September 2021. Materi pelatihan pada hari kedua adalah pemanfaatan Google Workspace for Education sebagai media pembelajaran daring. Materi hari kedua ini meliputi mengenal akun Google Suite for Education, membuat situs dengan Google Sites, membuat Google Classroom, serta berkolaborasi di Google Classroom, Google Docs, dan Google Slides. Pada materi ini, peserta diajarkan untuk menggunakan platform Google Classroom, serta mencoba secara langsung pengelolaan kelas melalui Google Meet untuk pembelajaran tatap muka secara virtual. Setiap peserta mencoba fitur-fitur dalam Google Meet dan dikenalkan dengan Extensions Breakout Room agar dapat menunjang penggunaan fitur Google Meet. Instruktur juga memberikan beberapa tugas kepada peserta agar peserta mampu mengeksplorasi platform secara lebih luas. Hari ketiga, Jumat 17 September 2021. Pelatihan pada hari ketiga diawali dengan materi kolaborasi di Google Jamboard. Peserta diarahkan untuk mencoba fitur tersebut melalui Google Meet bersama dengan instruktur dan diberikan tugas agar mencoba secara langsung. Pada materi ini, peserta berlatih berkolaborasi agar nanti dapat diimplementasikan pada kelas agar tercipta kelas yang lebih aktif. Setelah itu, peserta dikenalkan dengan aplikasi GeoGebra dan sedikit praktik membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi GeoGebra. Pelatihan pengembangan media pembelajaran daring untuk para guru mendapatkan sambutan positif dari pihak mitra yaitu SMA Negeri 2 Surakarta. Para guru yang menjadi peserta juga sangat mengapresiasi positif kegiatan pelatihan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan. Bahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin mengasah keterampilan para guru dalam mendesain media pembelajaran daring yang lebih menarik dan lebih mudah difahami oleh siswa. Tim pelaksana kegiatan pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas 11 Maret yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim pelaksana juga mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 2 Surakarta dalam hal ini kepala sekolah serta seluruh peserta yaitu Bapak Ibu Guru yang telah mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menonton!